Intro Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT Karena atas izinnya kita bisa bertemu kembali di program Syiar Saur Sambil menemani santap sahur Anda Saya Muhammad Ersal akan berbincang bersama Ustaz Narmawan Soleh Kembali lagi kita bertemu Ustaz Kita akan berbincang terkait dengan Rasulullah manusia telah dan sepanjang masa Kenapa Rasul ini disebut orang yang mempunyai suri taulah dan Ustaz? Apa yang bisa disampaikan? Siap, saya sapa pemeriksa dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukur lillah wa ni'matillah Wa la hawla wa la quwwata illa billah Wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'da Saudaraku, kenapa Rasulullah itu menjadi suri taulah dan? Yang pertama Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul Adalah murni perintah Allah Kalau dalam bahasa tawhid Apa yang dilakukan baginda Rasulullah adalah af'alullah Perbuatan Allah Baik perilaku tangannya, kakinya Ucapan yang terluntar dari beliau Adalah full kemauan Allah Perintah Allah Makanya sampai di Al-Quran sering kita dengar Wa ma yang ti'ku'anil hawa In huwa illa wahyu Apa yang diucapkan baginda Rasul Bukan karena hawa nafsu beliau Tetapi apa yang diucapkan baginda Rasulullah Wahyu yang diwahyukan oleh Allah Artinya apa? Perintah Allah Kemauan Allah Karena itu perintah Allah Maka dipastikan Baik itu perilaku tangan, kaki Ucapan yang terluntar dari Bibir yang mulia baginda Rasulullah Pasti benarnya Karena pasti benarnya Maka beliau menjadi Uswatun Hasanah Benar-benar ada di dalam diri dan keperibadian baginda Rasulullah Uswatun Hasanah Suri tauladan yang baik Yang bisa dicontoh oleh siapapun Yang bisa dicontoh oleh setiap generasi manusia Model apapun Karena apa yang diperbuat Adalah apa yang diajarkan Dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu masyarakat Baik Teladan-teladan apa saja yang Bisa kita tiru dari Perlakuan Rasul Ustaz Kalau teladan apa saja Kita sulit untuk mengidentifikasi Kenapa sulit? Karena perilaku baginda Rasulullah Adalah Al-Quranul Karim Mulai suruh Al-Fatiha Sampai suruh An-Nas Full Perilaku baginda Rasulullah Suatu saat setelah baginda Rasulullah wafat Ada salah seorang sahabat Menghampiri permaisuri baginda Rasulullah Sayyidatina Aisyah Sayyidatina Aisyah ditanya Ya Aisyah Wahai permaisuri baginda Rasulullah Sayyidatina Aisyah Kaifahulukun Nabi Bagaimana akhlaknya baginda Rasul Sayyidatina Aisyah memberi jawaban Karena khulukuhu Al-Quran Akhlaknya baginda Rasulullah adalah Al-Quran Makanya ada salah seorang ulama memberikan syiir Baginda Rasulullah Al-Quran berjalan Kesohihannya Tak diragukan Kesolehannya Jadi taulah dan Panutan bagi Setiap Insan Panutan Bagi Setiap Insan Baginda Rasulullah Al-Quran berjalan Panutan bagi seluruh umat manusia Tanpa terkecuali Kalau kita lihat maaf Kenapa saya katakan panutan bagi seluruh golongan Baginda Rasulullah Pernah Mengembala kambing Ini artinya Contoh bagi pengembala Bagi petani Rasulullah pernah berdagang Dengan Sayyidatina Khotija Bebisnis Niru Rasulullah Rasulullah pernah menjadi Panglima Panglima perang Di perang badar Di perang uhud Di perang kondak Artinya apa? Pimpinan-pimpinan Militer Kepolisian Bisa meniru Rasulullah Rasulullah Pernah memimpin Madinah Ketika menyuruh di beberapa kerajaan Seorang pemimpin mulai camat Kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden Bisa meniru akhlaknya Rasulullah Tak pandang batas Tak pandang bulu Bisa siapapun meniru akhlak baginda Rasulullah Baik ini Kita sudah melewati berbagai zaman Ustadz Kalau orang tua kita kita sebut Zaman baby boomer Terus Kalau zaman kita Zaman milenial Dan zaman adik-adik kita Generasi Z Apakah masih relate Dilakukan Apa yang dilakukan Rasulullah pada zamannya Dengan apa yang kita Jalani zaman sekarang Karena perilaku Rasulullah itu Adalah Al-Quranul Karim Al-Quran itu Salihun dikulli zamanin wa makanin Pantas dan cocok Dalam setiap zaman Setiap kondisi Sampai akhir zaman Maka generasi apapun Bisa meniru baginda Rasulullah Generasi model apapun Akhlak baginda Rasulullah Selalu up to date Begitu Mas Yers Baik Kalau soal Habluminaullah kan Memang sudah mutlak Diatur dalam Al-Quran Terus kemudian Ada Hablumina Nas Antara hubungan Antara manusia Apakah memang Hablumina Nas Kita di dunia ini Bisa diambil Apa yang dilakukan Rasulullah Untuk kita berlaku Baik sesama umat manusia Di bumi ini Ustaz Tapi jangan di jauh Karena kita harus Tidak sesuatu bersasyar Seolah kan Kembali sesuatu lagi Kalau kita disakitin orang Kalau kita didolimin sama orang Kalau kita difitnah oleh orang Ida fa'billatihi ya ahsan Balaslah dengan sesuatu yang lebih baik Maka yakinlah Orang itu akan menjadi Saudara dan teman kita Maktur Travel Umroh dan Haji Dengan pengalaman puluhan tahun Siap memberi pelayanan Dan fasilitas terbaik di Indonesia Maktur Travel Umroh dan Haji Menawarkan paket spesial Bagi setiap jamaah Yang ingin melaksanakan Ibadah Umroh dan Haji khusus Maktur Travel Umroh dan Haji Jembatan Anda Menuju Baitullah Anda kembali bersama kami di Syiar Saur Masih bersama Ustaz Termawan Soleh Ustaz tadi saya punya pertanyaan Menggantung sebelum kita jeda Bagaimana kita menjalankan Kehidupan sesama manusia Di bumi Habluminan Nas Dengan merujuk pada Apa yang dilakukan Rasulullah Pada zaman dulu Biar kita menjadi manusia Yang benar-benar baik Begitu Ustaz Yang diajarkan baginda Rasulullah Adalah Habluminan Nasnya baik Habluminallahnya pun Harus tambah baik Kita bahas dulu Habluminan Nas Hubungan horizontal Sesama manusia Pertama Rasulullah itu Tidak pernah menyakiti Siapapun Itu yang hubungan Horizontal Sesama manusia Bahkan beliau Kalau disakiti Beliau tidak balas Menyakiti Tetapi dibalas Dengan kebaikan Salah satu contoh Setelah beberapa bulan Beliau berada di Madinah Setelah proses hijrah Ke Madinah Kebetulan Madinah Saat itu kan masih ada Nasrani Ada Yahudi Dan kaum Muslim Ada tiga agama kurang lebih Yang ada di Madinah Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah Berangkat ke masjid Saudaraku Dilontari dengan Kotorannya Untah Apakah Rasulullah Marah? Tidak Justru Rasulullah Ketika dilontari Dengan kotoran Untah Rasulullah berdoa Allahumma Di qawmi Fa'innahum layaklamun Ya Allah Berilah hidayah Kohum saya ini Ya Allah Tetanggah saya ini Ya Allah Mereka tidak mengerti Ya Rab Kalau Islam itu Agama yang benar Kalau kita dilontari Dengan kotoran Marah apa mangkel ini Ini kita Keesokan harinya Hari yang kedua Tidak dilontari Dengan kotoran Untah Diludai Apakah Rasulullah Marah? Tidak Berdoa lagi Ya Rab Beri hidayah Kaum saya Ya Rab Masya Allah Luar biasa Akhlaknya Rasulullah Hari yang ketiga Tidak ada yang Usil sama Rasulullah Selesai solat berjamaah Rasulullah Tanya kepada Sohabat Abu Bakar Ya Abba Bakar Ta'al Siap ya Rasul Kemana orang yang Biasanya usil Sama saya Apa jawaban Sohabat Abu Bakar Rasul Orangnya sakit Rasul Saudaraku Para pemirsa Semua yang di rumah Kalau kita nih Dengar orang yang Nyakitin kita itu Sakit Ngomong apa Kita Syukurin Apalagi Kayaknya Mas Pokoknya kata-kata Sekarang udah Kata-kata yang jelek Syukurin Dan lain sebagainya Rasulullah Tidak Saudaraku Mendengar Ucap Mendengar tetangga Yang biasanya Usil sama beliau Ini sakit Ucapan yang Terlontar Dari bibir Yang mulia Baginda Rasul Inna lillahi Wa inna Ilaihi Raji'un Masya Allah Pulang Rasulullah Ambil kurma Manggil Permaisuri beliau Ya Humairah Wahai istriku Yang kemerah-merahan Luar biasa Kalau manggil Permaisurinya Siap ya Rasul Kurmanya masih yang Masih Minta dibungkus ya Siap Rasul Dibungkus sama Sayyidatina Aisyah Dibuat apa Rasul Nengok tetangga Berangkat Rasulullah Bawa kurma Bawa roti Gemetar ini Orang Yahudi Muhammad Saya jangan Dibunuh Muhammad Apa jawaban Baginda Rasulullah Nggak kang Saya kesini Lihat akang Dengar-dengar Akang sakit Apa jawaban Orang Yahudi Muhammad Engkau yang Setiap kali Lewat depan rumahku Saya ludai Saya lontar Dengan kotoran Unta Saat saya Terbaring Teman saya Teman sebarat Seperjuangan Dengan saya Nggak ada yang Nengok saya Nggak ada yang Lihat saya Tapi engkau lah Orang yang Pertama kali Menjungukku Mulia sekali Akhlakmu Muhammad Saksikan Muhammad Ashadu an la ilaha Illallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Orang ini Masuk Islam Lantaran Akhlaknya Baginda Rasulullah Kali karena itu Ayo kita belajar Kalau ada orang Yang usil Sama kita Ada orang Yang Maaf Apa namanya Menghasut kita Menghina kita Ayo kita Panggil orang itu Kita belikan Baju orangnya Kita ajak Makan siang Bareng Kan enak Jadi Tidak usah Dimusuin Ketika disakiti Orang Dibalas Dengan kebaikan Inilah Yang difirmankan Oleh Allah A'udhu Billahi Sami'i Al-Alimi Minas Syaitan Irwajim Idha Fa' Billati Hia Ahsan Fa'idha Alladhi Baynaka Wa Baynahu Adawah Ka'annahu Wali Un Hamim Kalau kita Disakitin Orang Kalau kita Dizalimin Sama Orang Kalau kita Difitnah Oleh Orang Ida Fa' Billati Hia Ahsan Balaslah Dengan Sesuatu Yang Lebih Baik Maka Yakinlah Orang Itu Akan Menjadi Saudara Dan Teman Kita Baik Ustaz Kalau orang Terzalimi Kalau saya Salah Tolong Koreksi Doanya Ini Dikabulkan Orang Tua Saya Juga Pernah Bilang Kalau Kita Dizalimi Cukup Baca Jangan Membalas Dan sebagainya Apakah Itu Memang Benar Amalannya Begitu Kalau Orang Dizalimi Betul Memang Orang Yang Terdolimi Doanya Itu Makbul Apalagi Membaca Istighfarnya Nabiullah Yunus Tambah Bahaya Itu Kata Anasa Karang Gak Bahaya Apa Bahayanya Orang Yang Mendolimi Akan Mendapatkan Imbalan Balasan Yang Lebih Berat Daripada Kedoliman Dia Kepada Orang Yang Didolimin Tadi Kenapa Ada Dua Alasan Yang Saya Sampaikan Pertama Ada Sabda Rasulullah Doanya Orang Dolim Itu Mustajabah Doa Doanya Orang Yang Teraniaya Itu Allah Ijabah Ini Pertama Hadis Yang Kedua Ada Keterangan Sabda Baginda Rasulullah Siapa Yang Membaca Istighfarnya Nabi Allah Yunus Alayhi Salam La Ilaha Ilaha Anta Subhanaka Inni Kuntu Min Zolimin Doanya Akan Diijabah Loh Kalau Doanya Diijabah Dia Sudah Terdolimi Habis Itu Baca La Ilaha Ilaha Anta Subhanaka Inni Kuntu Min Zolimin Terus Doa Jelek Kepada Orang Yang Mendolimi Apa Tidak Sengsara Orang Itu Makanya Hati-hati Jangan Mendolimi Orang Jangan Menyakiti Orang Jangan Menghina Orang Jangan Menfitnah Orang Baik Itu Kita Bahas Soal Hablum Min Anas Bagaimana Dengan Hablum Min Allah Apakah Masih Bisa Kita Kaitkan Dengan Surit Allah Rasul Untuk Kita Beribadah Kepada Allah Begitu Ustaz Tapi Jangan Dijab Loh Kita Harus Beri Siar Seorang Kebali Usa Jed Sungguh Sangat Luar Biasa Tidak Ada Orang Yang Mampu Menirunya Anda Kembali Bersama kami Di Syiar Saur Masih Bersama Ustaz Termal Soleh Kita Bahas Soal Hablum Min Allah Apa Kita Bisa Bahas Terkait Ini Terkait Juga Dengan Tema Kita Rasul Allah Manusia Sepanjang Masa Apa Yang Bisa Kita Lakukan Ketika Kita Beribadah Kepada Allah Saudaraku Hablumin Allah Yang Diajarkan Baginda Rasul Allah Sungguh Sangat Luar Biasa Tidak Ada Orang Yang Mampu Menirunya Tidak Ada Orang Yang Mampu Menirunya Hablumin Allah Baginda Rasul Allah Kepada Allah Pasti Sampai Akhir Zaman Kalau Kita Bisa Melihat Sejarah Hablumin Allah Baginda Rasul Allah Saat Sholat Sayyidatina Aisyah Itu Pernah Selesai Sholat Ishak Beliau Berbaring Istirahat Jam Sembilan Beliau Bangun Melihat Rasul Allah Sholat Sayyidatina Aisyah Tidur Lagi Jam Sebelas Bangun Melihat Rasul Allah Sholat Sayyidatina Aisyah Melanjutkan Istirahat Lagi Jam Satu Bangun Lihat Rasul Allah Masih Sholat Sayyidatina Aisyah Melanjutkan Istirahat Kembali Jam Tiga Bangun Rasul Allah Masih Sholat Sampai Subuh Sampai Sayyidatina Aisyah Tanya Ya Rasul Bukankah Engkau Sudah Dijamin Masuk Surga Oleh Allah Kenapa Ibadahmu Seperti Itu Ya Rasul Apa Jawaban Baginda Rasul Allah Bukankah Saya Tidak Bukankah Saya Senang Kalau Saya Disebut Sebagai Abdan Syakura Hamba Yang Pandai Bersyukur Kepada Allah Artinya Apa Rasul Allah Saja Yang Sudah Jaminan Surga Ibadahnya Seperti Itu Apalagi Kita Yang Tidak Ada Jaminan Masuk Surga Sudaraku Oleh Karena Itu Ayo Kita Meniru Walaupun Tidak Bisa Banyak Rasul Allah Itu Kalau Sholat Selain Yang Barusan Diceritakan Jam Sekian Sayyidatina Aisyah Bangun Lihat Sholat Sampai Subuh Rasul Allah Masih Sholat Dalam Riwayat Yang Lain Rasul Allah Kalau Sholat Kakinya Sampai Bengkak Ini Yang Menjadi Renungan Sudaraku Renungan Kita Bersama Renungan Kita Semua Rasul Allah Tanda Sujud Nyabah Itu Kakinya Bengkak Bukan Didatnya Hitam Maaf Maaf Sekali lagi Maaf Memang Orang Yang Ahli Sujud Itu Pasti Mengeluarkan Tanda Min Asharis Sujud Ada Bekas Tanda Di Muka Tapi Tanda Itu Bukan Hitam Maaf Mukanya Mengeluarkan Nur Mukanya Mengeluarkan Cahaya Kata Anak-anak Sekarang Mukanya Mengeluarkan Inner Beauty Enak Dipandang Sejuk Dilihat Inilah Muka Orang-orang Yang Ahli Sholat Yang Ahli Zikir Menjadi Perenungan Kita Bersama Saudaraku Bukan Untuk Menghinakan Siapapun Sekali Lagi Bukan Untuk Menghinakan Siapapun Nggak Salah Orang Sholat Jidatnya Hitam Nggak Salah Cuma Perlu Menjadi Perenungan Bahwa Tanda Rasulullah Sholatnya Banyak Itu Kakinya Bengka Itu Yuk Kita Renungkan Bersama Baik Saya juga Ingat Bukan Tauladan Perlakuannya Yang dituruh oleh Umat manusia Zaman sekarang Begitu ya Untuk berkaitan dengan Hablu Bermina Allah Begitu Memang Sunnah Baginda Rasulullah Itu Yang ditiru Itu Yang kita Tiru Tidak Hanya Dalam Persoalan Bagaimana Beliau Beribadah Tapi Bagaimana Beliau Berpakaian Bagaimana Beliau Berjalan Bagaimana Beliau Apa Namanya Makan Minum Berhubungan Dengan Suam Berhubungan Dengan Istri Berhubungan Dengan Tetangga Semua Full Berlaku Baginda Rasulullah Adalah Potret Sunnah Baginda Rasulullah Yang wajib Untuk Kita Tiru Begitu Jadi Cara Berpakaian Beliau Bagaimana Sunnah Untuk Kita Tiru Sehingga Maaf Kalau Kita Tidak Bisa Menirunya Jangan Menghina Orang-orang Yang berusaha Atau Pengen Menirunya Yang Sudah Bisa Menirunya Jangan Pula Menyepelekan Orang-orang Yang Belum Menirukannya Siapa Tahu Kelak Allah Akan Kasih Hidayah Sehingga Bisa Melaksanakannya Dengan Baik Dan Benar Baik Jangan Berkomentar Orang-orang Terlebih dahulu Kalau Ibadah Kita Belum Sempurna Begitu Baik Kita Kembali Sebelumnya Kita Bahas Soal Hablu Minanas Apakah Dengan Perlakuan Rasul Terhadap Orang-orang Yang Menghinanya Terus Berbuat Buruk Kepadanya Begitu Ini Juga Bisa Membuat Orang-orang Tersebut Menjadi Baik Karena Orang Jahat Ini Berhak Jadi Baik Begitu Begini Perilaku Rasulullah Terhadap Orang-orang Yang Berbuat Jelek Kepada Baginda Rasulullah Full Seluruhnya Diperbaiki Oleh Baginda Rasulullah Tidak Ada Yang Dijelaki Dan Full Semuanya Masuk Islam Semuanya Masuk Islam Termasuk Daksur Ketika Rasulullah Enak-enak Berada Di bawah Pohon Korma Beliau Sendirian Daksur Datang Muhammad Saya Datang Membawa Pedang Mau Membunuhmu Kamu Seorang Diri Siapa Yang Akan Menolongmu Baginda Rasulullah Dengan Santai Beliau Menjawab Allah Yang Menolongku Begitu Mendengar Kata Allah Jatuh Pedangnya Daksur Diambil Pedangnya Oleh Baginda Rasulullah Daksur Sekarang Saya Yang Bawa Pedang Siapa Yang Menolongmu Tidak Ada Muhammad Terkecuali Engkau Yang Mengkabuniku Akhirnya Apa Daksur Kamu Saya Maafkan Ini Pedangmu Daksur Masuk Islam Baik Kalau Kita Merujuk Pada Bulan Ini Bulan Puasa Mungkin Apa Tolodan Tolodan Yang Bisa Diamalkan Bagi Umat Islam Yang Sedang Menjalankan Ibadah Puasa Dengan Apa Yang Rasul Lakukan Pada Ibadah Bulan Puasa Pada Zamannya Salah Satu Yang Bisa Kita Tiru Maaf Rasulullah Ketika Di Bulan Ramadhan Sedekahnya Luar Biasa Barangkali Ini Yang Mudah Kita Tiru Kalau Kita Maaf Niru Puasanya Mungkin Mayoritas Kita Puasa Tidak Makan Tidak Minum Kalau Niru Puasanya Tapi Yang Jelas Puasa Baginda Rasulullah Tidak Hanya Menahan Makan Dan Minum Itu Pasti Full Sekujur Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Ikut Berpuasa Mungkin Kita Sulit Untuk Meniru Itu Tapi Barangkali Sedekah Yang Bisa Kita Tiru Ayo Kita Berbanyak Sedekah Di Bulan Ramadhan Bumpung Ada Ramadhan Datang Yang Nilainya Dilipat Gandakan Wili Allah Sehingga Apa Namanya Walaupun Tidak Banyak Tapi Sedikit Ada Yang Bisa Kita Tiru Saat Di Bulan Ramadhan Ini Baik Apapun Kebaikan Di Bulan Ramadhan Saya Mendapat Pahala Terakhir Mungkin Apa Yang Bisa Pak Ustaz Simpulkan Apa Yang Sudah Kita Bicarakan Terkait Rasulullah Manusia Tala Dan Sepanjang Masa Sedaraku Kesimpulannya Pertama Rasulullah Ini Orang Nomor Wahid Tanpa Tanding Supersetarnya Nabi Dan Rasul Yang Kedua Ayo Kita Meniru Akhlak Baginda Rasulullah Baik Itu Hubungan Horizontal Sesama Manusia Maupun Hubungan Vertikalnya Kepada Allah Hubungan Kepada Sesama Manusia Jangan Pernah Menghina Orang Lain Jangan Menyakiti Orang Lain Jangan Menfitnah Orang Lain Jangan Ada Benci Kepada Orang Lain Sehingga Kita Mudah Untuk Memaafkan Kesalahan Orang Lain Yang Dilakukan Kepada Kita Rasulullah Ketika Disakiti Dibalas Dengan Kebaikan Hubungan Kepada Allah Ayo Kita Berusaha Walaupun Belum Bisa Tapi Kita Berusaha Untuk Mencoba Mendekat Kepada Allah Meniru Baginda Rasulullah Walaupun Ibadahnya Kita Belum Banyak Tapi Yuk Kita Mulai Sedikit Demi Sedikit Hari Demi Hari Kita Tambah Amal Ibadah Kita Kepada Allah Subhanahu Baik Terima kasih Ustad Yang Terpenting Adalah Bisa Sejalan Antara Hablu Minanas Dengan Hablu Minam Allah Terima Terima Kasih Ustadz Terimohan Soleh Telah Bergabung Bersama Kami Di Syiar Sahurnya NTV Saya Mohd Irsal Harus Pamit Undur Diri Pemirsa Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Kita Bertemu Kembali Pada Program Syiar Sahur Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji NTV Sahabat Kita